Kaposek Astana Anyar Kompol Fajar menjadi korban ledakan bom bunuh diri di kantornya rapuh pagi tadi. Akibatnya Kompol Fajar mengalami luka-luka bersama dua polisi lainnya. Hal itu diungkap sumber dari Merdeka.com di lokasi. Sementara itu Kapol Restabes Kombes Aswin Sipayung mengatakan, ledakan terjadi sekitar pukul 8 lebih 20 menit. Saat kejadian, personal Posek Astana Anyar tengah menggelar apel pagi. Pelaku sempat mengacukan senjata tajam ke arah personal Posek Astana Anyar. Kemudian para personal menghindar. Tidak lama kemudian terdengar adanya ledakan. Hingga saat ini polisi masih menyelediki motif pelaku ledakan tersebut. Terima kasih telah menonton!